Halo Rangers, jumpa lagi dengan Refire Yep, 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 pasti kalian semua sudah tahu Kalau Land Ranger di bulan November ini Collapse lagi sama salah satu, apa ya? Ini anime apa-apa ya? Anime lah ya kayaknya Nah, anime-nya adalah Mega Man Atau yang biasa kita juga sebut Rock Man Nah, disini aku mau nge-review Ranger-Ranger utama Dari Land Ranger X Mega Man ini Yuk kita langsung aja review Mulai dari yang pertama Yang pertama adalah pastinya si Mega Man Disini udah ada Space Guardian Mega Man Ini playernya udah gila banget Udah Hyper Master level mentok Udah maksimal 240 Wah, gila, gila, gila Mega Man ini adalah tipe Ranger Strange HP-nya udah mencapai 23 juta ya Nah, ya 23 juta 370 ribuan Mineral cost-nya cuma 770 Dia sudah gabungin si Mega Man ini sama gear yang mengurangi mineral cost Next, kita lihat skill pertamanya Quick Boomerang Attack dikalikan 2000% area damage Enemy attack speed minus 50% selama 10 detik Enemy skill use rate minus 50% juga selama 10 detik Dan Knox enemy back Hmm, terus skill keduanya kita lihat Helper Eddie Change regular attack to area attack selama 10 detik Critical hit rate plus udah 5% Sama critical damage plus 180% Wah Di skill ketiganya Ini skill yang udah aktif Kalo kita hyperin si Mega Man Helper Eddie lagi Sama lah ya Change regular attack to area attack Beda presentase aja Sama beda detiknya Lebih singkat Jadi 7 detik Yang Ultra Ranger-nya 10 detik Tapi presentasenya lebih banyak Plus 40% Di hit rate-nya sama di midge-nya 250% Oke Ability pertamanya adalah Stone Cold Biasalah ya Sama Ability supernya Ada absorb agility Get a boost when attack by agility type enemies Jadi kalo diserang sama Ranger-ranger agility Atau lawan-lawan agility Dia akan meningkatkan physical defense Magical defense Sama skill resistance Bagaimana performa Mega Man ini Lihat review berikut ini Menuju Ranger yang kedua Nah disini ada Solitary Robot Protoman Nah ini nih Yang namanya juga Zero ya Di Mega Man X Atau Rock Man yang X ya Dia di tipe Ranger Agility Mineral costnya Cuma 856 Wah HP-nya 17 jutaan Ini juga udah Hyper Master Skill pertamanya Protoman Shield Hit rate plus 20% Selama 10 detik Attack plus 250% juga Selama 10 detik Return 120% Incoming skill damage as physical damage Selama 10 detik Terus skill keduanya Kalo dia udah ultra Protoman Strike Attack dikalikan 3000% area damage Wah Luas banget Terus Stun enemy selama 10 detik Selama Cancel enemy invincibility skills Cancel enemy buffs Wow Ada stunnya juga Selama 10 detik Wah Ini lama banget Terus skill ketiganya Waktu dia udah hyper Attack dikalikan 4000 malah 4000% area damage Stun enemies 7 detik Sama cancel enemy invincibility skill Cancel enemy buffs Ability Bawaannya Eagle Eyes Langsung aja ke ability keduanya Offensive buff agility Get a buff when Hitting agility type enemies Wow Kalo kita nyerang Enemy Dengan tipe ranger Atau tipe enemy agility Dia akan meningkatkan Ngeboost attack Hitrate Sama skill hitrate Wah Yuk kita liat performa Dari Protoman ini Check it out Oke Begitulah penampilan Protoman Kalo di stage Sekarang kita langsung Menuju ranger yang ketiga Di Mega Man X Land Ranger ini Bus Nah disini aku nemuin Bus yang masih ultra Dan belum Hyper Master Atau Ultra Master Disini ada Biggest rival Bus Dia adalah rival Sejatinya si Mega Man Katanya sih gitu ya Aku juga gak tau Dia di tipe ranger Intelligence Mineral costnya Ada 1700 Cukup mahal HPnya mencapai 10 jutaan Attack speed Very fast Dan Move speed fast Kita liat Skill pertamanya Bus Jump Effect rate Plus 30% Selama 10 detik Skill hitrate Plus 30% Selama 10 detik Juga Sama cancel Continuous damage Hmm Cancel Continuous damage Gimana tuh Langsung aja Skill keduanya Lightning Bolt Attack Dikalikan 2000% Area damage Attack per second Dikalikan 200% Area damage Selama 10 detik Enemy physical Atau magical defense Minus 24 ribu Buat enemy nya Skill ketiganya Lightning Bolt Juga Attack dikalikan 3000% Area damage Ningkat lah ya Dikit Attack per second Dikalikan 300% Terus Enemy physical Dan magical defense Turun 30 ribu Wah Di ability bawaannya Yaitu Guardian Angel Ya salah ya Buat ngelawan Enemy di advanced stage Terus kita lihat Ability Keduanya Ada Missile Mangler Wow Ini udah Aktif Kalau Jadi Evolve Jadi hyper Slow opposing team Stowers Missile recharge time Missile recharge time Is slowed By Power Rangers With this ability Jadi Melambatkan Recharge time Missile nya Lawan Wah Ya Cukup menyusahkan sih Kalau dia jadi Lawan kita ya Bagaimana performa Si bus ini Di Stage Yuk kita lihat Begitulah review ketiga ranger megamen x land ranger bulan ini Kalau aku boleh milih dan bisa milih sih ya Aku lebih milih Ini nih Si protoman Nah Kenapa Aku lebih milih si protoman daripada megamen dan bass Soalnya di skill nya Nah skill kedua dan skill ketiganya ini Ada stuns enemies Selama 10 detik Si protoman ini Bisa menggantikan peran si cun li Nah si cun li kan Karena dia ranger event bulan-bulan lalu Dia masih gak bisa Diaktifin Elemen nya Dan juga Dia gak bisa Di evolvein Atau di switch menjadi hyper ranger Nah itu sangat disayangkan Karena dari si cun li ini Butuh banget skill stun nya Nah kalau ranger-ranger yang lain Yang bisa nyetun Kayak kreator koni Gitu-gitu Udah Ya ranger jadul lah ya Mending protoman ini Udah bisa Di hyper Evofin Jadi hyper ranger Itu alasanku Kenapa milih protoman ini Oke Dari ketiga ranger itu Kalau kalian Pilih yang mana Kalau aku sih protoman ini Oke thank you for watching Jangan lupa like Comment dan share this video Dan pastinya Jangan lupa subscribe Channel Ranger Ifair Keep strong Rangers Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax